Puluhan warga dan tokoh masyarakat desa Ilepati di kecematan Adonara Barat, Pulau Adonara, mendatangi kantor Bupati Flores Timur untuk meminta kepala desanya diberhentikan dari jabatannya pada selasa 25 Juli. Puluhan warga berusia muda sampai lansia langsung disambut penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Paul Kablen, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Paul. Oke, rekan mei, selamat sore dan teman-teman. Dapat saya laporkan kemarin hari selasa tanggal 25 Juli 2023. Sedikitnya 30-an warga yang terdiri dari tokoh masyarakat dan BPD desa Ilepati, kecematan Adonara Barat, mendatangi kantor Bupati Flores Timur untuk melaporkan dugaan penyelewengan dana desa, juga dugaan penyalahgunaan bomenang oleh kepala desanya Mikael Seduh. Mereka bahkan membuat surat pernyataan musik tidak percaya terhadap kepala desanya yang dinilai tidak layak memimpin desa di Ilepati. Salah satu toko masyarakat bernama Patrianus Daud Narek, membeberkan dugaan penyelewengan dana desa sebesar 57 juta. Dan uang ataupun upah harian orang kerja atau HOK yang belum dibayarkan hingga saat ini, kendati sudah dicairkan sejak Oktober 2022 tahun lalu. Uang HOK itu belum disebutkan atau tidak disebutkan secara detail berapa nominalnya, namun ia hanya menyebut sudah cair sejak tahun lalu dan sampai saat ini belum juga dibayarkan. Patrianus bersama 30-an orang datang di kantor Bupati sekitar pukul 11 waktu dunia setengah, langsung disambut penjabat Bupati Flores Timur Doris Alexander Rehim masuk ke dalam ruangan kerjanya untuk melakukan audiensi bersama yang dihadiri oleh Dinas PMD Flores Timur dan kabak hukum. Sesuai hasil audiens menurutnya, penjabat Bupati akan melakukan proses selanjutan, namun akan diawali dengan melihat hukum ataupun pasal yang berlaku. Dan sementara ini, Kepala Desa Ilipati yang berhasil dikonfirmasi kemarin, membantah soal dugaan penyelewengan dana Rp57 juta dan upah harian orang kerja yang belum dibayarkan itu. Menurutnya semuanya sudah tuntas direalisasikan, dan hal itu dibuktikannya saat kembali mencalonkan diri sebagai Kepala Sekolah Lantaran soal laporan keuangan atau LKPJ di desa menjadi persyaratan sehingga dia heran karena bisa disebut sebagai ataupun dituding sebagai Kepala Desa yang menyelewinkan uang sementara dia lolos saat pencalonan sebagai Kepala Desa kembali. Ya justru menilai BPD dan toko masyarakat yang datang tersebut adalah orang-orang yang cemburu ataupun kurang hati, karena diduga terjadi kecemburuan politik lantaran kemarin pada saat pemilihan Kepala Desa, mereka adalah orang-orang yang kalah. Jadi dia menyebutkan bahwa itu adalah dendam politik yang dimanfaatkan untuk menjaganya. Dan saat ini Kepala Dinas PMD juga sudah saya, ataupun kami, konfirmasi namun pihaknya belum memberikan kepastian soal proses lanjutan namun pihaknya bahkan mau melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah untuk melakukan audit investigasi terkait dengan dugaan penyelewinkan dana sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh toko masyarakat. Demikian, Mei dan rekan-rekan tribunas. Dapet saya laporkan dari Larituka, Kabupaten Polisi, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Lalu perihal yang jelas bahwa permintaan dari toko Wadah BPD kita yang hari ini sudah jelas dalam perikop surat bahwa minta pemberhentian Kepala Desa Elipati dengan beberapa poin yang sudah kami kemas dalam bentuk surat itu. Lalu lebih daripada itu juga bahwa kita bisa mengharap bahwa bisa kondisi yang ada di desa Elipati itu bisa kembali normal ini. Karena ini juga soal citra desa. Jadi mungkin ada dua harapan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.